Baru-baru ini presenter Gilang Dirgao membuat pengakuan cukup mengejutkan. Ia mengaku sering diserang penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Leselar Lovers. Hal tersebut terjadi lantaran ia dinilai mencari masalah dengan Lesti dan sang suami Bilar. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar kini ramai menjadi perbincangan publik, tak terkecuali bagi para artis yang ingin berkolaborasi untuk membuat konten Youtube. Dikutip dari Tribun News, pada Rabu 6 Oktober 2021, Gilang Dirgao mengaku pernah diserang oleh penggemar Bilar dan Lesti, Leselar Lovers. Gilang Dirgao mengungkapkan hal itu dalam video yang diunggah di Youtube Crazy Nick Mirror Reel pada Sabtu 2 Oktober 2021. Hal tersebut terjadi ketika ia membuat konten bersama Lesti dalam program Youtubenya Ruang Introgasi. Sebab Gilang dinilai mencari masalah dengan Lesti dan Bilar. Momen itu kemudian membuatnya bingung kesalahan apa yang telah dibuat Gilang kepada Lesti dan Bilar. Terlebih, dalam konten Gilang tersebut, ia bertanya terlalu dalam pada Lesti hingga membuat wanita berusia 22 tahun itu menangis. Akibatnya, ketika membahas Lesti dan Bilar, membuat Gilang berpikir kesalahan apa yang pernah ia perbuat. Tak sampai di situ, Gilang Dirgao juga dinilai panjat sosial atau pansos pada ketenaran Lesti kecora. Sehingga nantinya ia bakal memperoleh pendapatan besar dari konten itu. Namun hal tersebut ditepis oleh Gilang, ia menyebut pendapatan dari Youtube tak seberapa. Lantas, Nikita Mirzani memberikan pembelaan terkait kondisi tersebut. Ia menyebut jika memperoleh pendapatan untuk makan bukan hanya dari membicarakan Lesti dan Bilar. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!